KASUS PENEMBAKAN KKB Pada Rabu tanggal 23 Agustus tahun 2023 Korban kini telah berangsur pulih Rambut dan jenggotnya telah dipangkas Akibat darah yang menggumpal pada beberapa bagian Perban bagian kepalanya telah dilepas Meski luka menghitam bekas darah masih terlihat jelas Lukman menceritakan kronologi kejadian yang menimpanya Saat kejadian, korban sedang seorang diri berada di dalam kiosnya Saat itu, ada anak kecil yang belanja ke kiosnya Lukman melihat pelaku membawa senjata api Tanpa sepatah kata pun, pelaku langsung menembaknya dari arah belakang Demi keselamatannya, Lukman berpura-pura mati agar tidak dua kali ditembak Itu karena dua orang pemuda yang menembaknya masih berada di depan kios miliknya Setelah kejadian ini, korban trauma untuk kembali ke Papua Ibu korban, Ratna juga tak juga mengizinkan korban untuk kembali berjualan di Papua Keluarga korban berharap bantuan dari pihak pemerintah berupa obat-obatan dan perawatan sangat diharapkan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!